Pihak Gedung Putih Amerika Serikat pada Jum'at 3 November 2023 menyatakan kalau mereka mulai kehabisan dana untuk mendukung Ukraina dalam perjuangannya melawan invasi Rusia. Atas situasi itu, pemerintah Amerika sekali lagi meminta Kongres untuk menyetujui lebih banyak dana bantuan luar negeri. Sebelumnya, pemerintah Biden mengumumkan pihaknya mengirimkan senjata dan peralatan tambahan senilai 425 juta dolar Amerika ke Ukraina. Sebagian besar dana tersebut sekitar 300 juta dolar diambil dari inisiatif bantuan keamanan Ukraina senilai 18 miliar dolar Amerika yang mendanai kontrak senjata yang dibuat perusahaan pertahanan. Berbicara kepada wartawan di pesawat Air Force One, Sekretaris Pers Gedung Putih Karen Jean-Pierre membenarkan kalau paket bantuan baru tersebut menghabiskan sisa dana yang saat ini tersedia untuk mendukung Ukraina. Paket tersebut juga mencakup senjata dan peralatan senilai 125 juta dolar Amerika melalui otoritas penarikan Presiden yang memungkinkan mengirimkan senjata dari persediaan yang ada di Amerika. Namun Jean-Pierre menyebut kalau dana tersebut juga akan habis. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.